Terima kasih. Atas putusan pelanggaran etik tersebut, Todung menyebutkan bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden bisa dibatalkan demi hukum. Yang penting adalah dengan putusan DKPP bagaimana status paslon nomor dua khususnya status cawa pres Gibran, kata Todung di Media Center Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Menurutnya pertanyaan legal tersebut sangat penting untuk dijawab oleh semua pihak. Kalau sudah ada dua putusan satu di MKMK yang menilai ketua MK dan hakim MK melanggar etika dalam melahirkan putusan MK nomor 90, dan mereka dikenakan sanksi, kata Todung. Dan sekarang ada DKPP juga memberikan sanksi kepada KPU karena menerima pendaftaran itu, sambungnya. Ia melanjutkan apakah dengan dua putusan tersebut yang mengatakan telah terjadi pelanggaran etika yang berat. Mengakibatkan pendaftaran Prabowo dan Gibran sebagai capres-cawapres bisa batal demi hukum. Menurut saya dengan dua keputusan yang melanggar etik ini ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan. Bahwa seharusnya pendaftaran Prabowo dan Gibran itu dinyatakan dapat dibatalkan, jelasnya. Itu artinya, kata Todung ada proses hukum lain yang mesti dilakukan. Karena dalam hukum itu ada yang disebut batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Menurut saya bisa dibatalkan pendaftaran, jawab resgibran, ini ujarnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Deputi Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis merespon soal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang memutuskan Ketua KPU beserta enam komisioner KPU melanggar etik. Ada pun putusan itu terkait pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Atas putusan pelanggaran etik tersebut, Todung menyebutkan bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden bisa dibatalkan demi hukum. Yang penting adalah dengan putusan DKPP bagaimana status paslon nomor dua khususnya status cawapres Gibran, kata Todung di Media Center Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Menurutnya pertanyaan legal tersebut sangat penting untuk dijawab oleh semua pihak. Kalau sudah ada dua putusan satu di MKMK yang menilai Ketua MK dan Hakim MK melanggar etika dalam melahirkan putusan MK nomor 90. Dan mereka dikenakan sanksi, kata Todung. Dan sekarang ada DKPP juga memberikan sanksi kepada KPU karena menerima pendaftaran itu, sambungnya. Ia melanjutkan apakah dengan dua putusan tersebut yang mengatakan telah terjadi pelanggaran etika yang berat. Mengakibatkan pendaftaran Prabowo dan Gibran sebagai capres-cawapres bisa batal demi hukum. Menurut saya dengan dua keputusan yang melanggar etik ini ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan. Bahwa seharusnya pendaftaran Prabowo dan Gibran itu dinyatakan dapat dibatalkan, jelasnya. Itu artinya, kata Todung ada proses hukum lain yang mesti dilakukan. Karena dalam hukum itu ada yang disebut batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Menurut saya bisa dibatalkan pendaftaran, jawab pres Gibran, ini ujarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!